Bapak adik, orang-orang rebus, oleh masuk rebus. Laka beruntun melibatkan tiga kendaraan, dua truk, dan satu bus terjadi di Jalan Nasional Kejamatan Jatiroto, Lumajang, Kamis Petang. Akibat kecelakaan ini, satu sopir truk bermuatan pakan ternak meninggal setelah terjebit badan kendaraan. Kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan, dua truk, dan satu bus terjadi di Jalan Nasional Lumajang, Jember, Desa Sukosari, Kejamatan Jatiroto, Lumajang. Seorang sopir truk bermuatan pakan ternak Muhammad Yusuf, 51 tahun, warga kurhan Citro di Wangsan, meninggal di lokasi kejadian setelah terjebit badan kendaraan. Kecelakaan ini bermula saat truk Nopol N8093 UY bermuatan pakan ternak yang dikemudikan Muhammad Yusuf melaju dengan kecepatan tinggi, dari arah Lumajang menuju Jember, kemudian mendahului truk bermuatan tebu di depannya. Nah, saat proses mendahului tersebut, muncul bus dari arah perlawanan sehingga terjadi benturan cukup keras. Truk muatan pakan ternak menabrak sisi belakang bus. Buat truk kemudian terpental dan terjungkal ke parit, truk muatan pakan ternak bagian depannya remuk, dan truk muatan tebu Nopol N9656Y juga mengalami ringset. Sementara bus maju berlian hancur di bagian belakang dan depan. Pertama yaitu truk tebu dari arah Lumajang menuju Jember, kemudian didahului oleh truk muatan sentrat, di jalan menikung, kemudian dari arah Jember menuju Lumajang ada sebuah bus kecepatan sedang, karena tidak bisa menghindar, akhirnya bus ke arah kiri, mengambil ke arah kiri ya, terjadi benturan dan mengenai badan belakang bus. Selain mengakibatkan satu orang meninggal dunia, laka peruntun ini juga mengakibatkan dua penumpang bus mengalami luka-luka. Korban meninggal dan luka-luka dilarikan ke rumah sakit Jatiroto Lumajang. Yogi Nukroho, CTV